Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya disini saya akan mempersentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu membuat web wisata Nah disini saya Dwi Mukti Irawan NRP 22101-91038 Dan teman saya Muhammad Hilal Alif Asyarial NRP 22101-91033 Dan M Farhan Eka Widarto NRP 22101-91046 Dan yang terakhir Ardianti Widiana Prastuti NRP 22101-91054 Nah yang pertama ini teman saya akan menjelaskan tentang sistem login pada web kita Ya silakan Mas Farhan Nah yang pertama yaitu nama web domain kita adalah quizroker.fiz.com Ketika seseorang mengakses akan tampil halaman pertama yaitu Anda belum login Dan akan disuruh login terlebih dahulu Dan klik tombol login disini Tombol login tadi akan diarahkan ke login.php Pada halaman login.php Ada username, password, login, lupa password dan daftar Apabila belum mempunyai akun maka kita akan mendaftar dan membuat akun Dan masuk ke halaman input.php Pada halaman ini ada nama, username, password, confirm password, email, nomor HP dan tempat tinggal Lalu kita akan mengisi data sesuai Yang ingin kita isi Apabila username sudah didaftarkan sebelumnya Maka akan muncul username telah dipakai, mohon masukkan username lainnya Dan kita harus mengganti username Dan ketika confirm password dan password tidak sama Maka akan muncul password dan confirm password tidak sama Lalu kita kembali lagi Setelah berhasil Akan muncul tulisan akun Anda telah didaftarkan Silahkan login Lalu kembali lagi ke halaman login PHP Pada halaman ini kita akan login menggunakan akun yang sudah didaftarkan tadi Apabila username dan password tidak cocok sesuai dengan yang didaftarkan tadi Akan muncul Akan muncul tulisan gagal masuk Seperti ini Dan apabila berhasil akan langsung masuk ke halaman Atau indeks dan PHP Pada halaman ini User yang login dengan username dan password yang telah dimasukkan tadi Akan direcord oleh session Lalu saya akan menjelaskan bagian profil Pada profil ini akan tampak Sesuai data apa yang dimasukkan saat yang didaftarkan tadi Tanya nama, username, password, email, nomor HP, dan tempat tinggal Pada web kami Dapatkan mengupdate atau merubah data yang telah didaftarkan tadi Tampilannya akan seperti ini Sama seperti sebelumnya Namun pada halaman ini username tidak bisa diupdate Dan password serta confirm password juga harus sama Semisalkan tidak sama Maka akan muncul password dan confirm password tidak sama Mereka edit Semisal kita mengubah nama kita Dan tempat tinggal Lalu kita simpan Dan berhasil Setelah data berhasil disimpan Kita harus login lebih dahulu Karena data yang disimpan tadi Diperbarui Balik lagi kutu profil Dan nama dan tempat tinggal sudah saya ubah Seperti ini Lalu pada sistem lockout Ketika kita memencet lockout Pada pojok kanan atas Itu akan langsung kembali ke halaman login Serta akan mendestroy session yang telah berjalan pada home tadi Sekian presentasi dari saya Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sekarang saya Dari Mukti Rawan Mau menyelamatkan bagian tampilan web utama Di sini ada Ada navbar Yang ada apa namanya Ini namanya nama web kita Yaitu kuihproker.com Dan ada Tampilan home Destinasi, artikel, sponsor, kontak, profil, dan lockout Masuk ke bawah Ada Slider Lalu masuk ke bawah Ke rekomendasi tempat wisata terdekat Nah ini tadi dipengaruhi Kenapa ini bisa muncul Gunung Bromo, Jadipak Tiga, dan Taman Safari Perigian Karena saya waktu mengisikan login itu Mengisikan Sedarjo Nah di Sedarjo itu Yang terdekat itu Yaitu tiga wisata ini Yaitu Gunung Bromo, Jadipak Tiga, dan Taman Safari Perigian Di sini ada cari tempat wisata Lalu ke bawah Di sini menjelaskan Bagaimana wisata di Jawa Timur Yaitu ini definisinya Dan ini Yaitu Gambar logo Dari Sona Indonesia Bagian Jawa Timur Lalu di sini ada video Yang menjelaskan Tentang bagaimana wisata di Jawa Timur Tersebut Lalu bagian ke bawah Ada enam wisata Yang menurut kita Itu yang paling bagus di Jawa Timur Nah kan tadi Saya mengisikan Sedarjo Kan terdekatnya di Gunung Bromo Pantai Jadipak Tiga Dan Taman Safari Perigian Nah di sini bisa melihat Detailnya secara lengkap Lalu di sini Web kita menawarkan Ada memberikan lokasi tempat wisata Nanti Semisal kita Ingin melihat ini Maka akan Akan tahu Di mana lokasi Tempat wisata itu Yang 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 Tempat Tempat lokasi wisata Yang jelas Jadi itu di mana Tepatnya Lalu ini Buat wisata kita Menawarkan tips-tips menarik Untuk traveler Nanti di bagian Di bagian artikel ini Terdapat tips-tips menarik Untuk Berwisata itu bagaimana Lalu pada destinasi wisata Terdapat Terdapat Menurut kita Penjualan tiket yang terbaik Untuk menuju ke Destinasi-destinasi tersebut Lalu di bagian Yes Saya Dwi Mukti Ingin Lanjutkan Penjelasan Sekarang Tentang Kontak .php Nah sama Seperti Web yang Tadi Ada Navbar Ya dengan Menu-menu yang sama Tetapi beda Isinya Jadi Kontak ini Terdapat Sebuah Gambar Ini Yaitu ini Dan ada Or Office Yaitu kantornya Di Sini Lalu ada Kritik dan saran Dan disini ada menu input Ada menu input Nama Email Phone number Dan message Dan ini Tombol submit Nah Misal ini Diberikan Nama Ini Jika namanya sama yang pernah diisikan Maka akan muncul Ini Lalu untuk email Phone number Dan message Lalu untuk Kita submit Nah ini Tidak terkirim Kemana-mana Karena ini Cuma hanya Sebagai Pelengkap saja Nah Misal ini Belum diisi Secara lengkap Maka Akan muncul Seperti Ini Please fill out This fill Ya Selanjutnya Yaitu Web dengan Navbar Destinasi Kurang lebih Isinya Seperti ini Destinasi Menyajikan Salah satu Wisata Menyajikan Semua wisata Dari Enam wisata Dari Gunung Promo Sampai ke Air Terjun Madagare Pura Ya ini Destinasi .php Kurang lebih Tampilannya Sama dengan Yang Pada Navbar Home Tadi Contohnya Saya klik Pada Bagian Gunung Promo Ya Maka Akan dibawa Ke Konten Satu .php Isinya Yaitu Informasi Dan juga Foto Foto ini Kemudian Informasi Seperti ini Kemudian Apabila Disini Juga Memberikan Informasi Tentang Penginapan Dan Informasi Tiket Jika kita Klik Informasi Penginapan Kita ke Tab Baru Maka Akan Dibawa Ke Source Penjualan Source Sewa Penginapan Kemudian Saat Informasi Tiket Kita Source Tiket Link Baru Kita Buat Tab Baru Maka Akan Dibawa Ke Informasi Penjualan Tiket Yang Ada Di Wisata Gunung Promo Ini Yang Sewa Penginapan Tadi Dari Wisata Gunung Promo Tadi Tidak Jauh Berbeda Jadi Untuk Wisata Wisata Yang Lain Hampir Sama Isinya Dengan Gunung Promo Contohnya Air Terjun Madakari Pura Agak Agak Dilih Sebentar Dilih 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 Terjun Dilih 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 Kita ambil coyang guagung ini aja. Sese Anan, pausen Anan, pausen Anan. Kok delay ya? Lu, kita record. Ya, selanjutnya yaitu nafbar destinasi. Kurang lebih menyajikan wisata-wisata yang ada di web ini dari Gunung Bromo sampai ke Air Terjun, Madakaripura. Ini namanya destinasi.php1. Kemudian saat kita klik salah satu destinasi, saya contoh, contohnya Gunung Bromo ini, akan dibawa ke konten 1.php. Di konten 1.php. ini menyajikan gambar dan juga informasi dari wisata yang ada di Gunung Bromo. Ini untuk foto, kemudian ada informasi, kemudian ada informasi penginapan dan informasi tiket yang jika kita klik, ini untuk source penginapan, maka akan dibawa ke sewa penginapan yang asli di traveloka.com. Kemudian saat kita source tiket, maka akan dibawa ke penjualan asli dari jual tiket yang ada di Gunung Bromo. Ini yang tiket, ini yang sewa penginapan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, jadi untuk yang lain seperti Pantai Tiga Warna, kemudian sampai ke Air Terjun, Madakaripura pun isinya sama dengan yang ada di Gunung Bromo tadi, yaitu nanti juga ada gambar dan juga informasi, juga sewa penginapan dan penjualan tiket. Contohnya Taman Safari ini. Ini agak delay ya, karena memang gambarnya HD. Jadi di sini nanti ada gambar, ini konten 5.php. Kemudian ada informasi, di bawahnya ada informasi penginapan, kita klik, muncul sewa penginapan, kemudian source tiket, maka ini akan dibawa ke penjualan tiket asli di Taman Safari Brigham ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini tiketnya. Jadi kurang lebih tiap konten yang ada di web destinasi.php ini kurang lebih isinya sama. Mungkin hanya gambar dan informasi yang berbeda. Kemudian, konten yang destinasi memang tidak jauh berbeda ya dengan yang ada di home tadi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang artikel, pada kategori artikel. Ketika sudah masuk kategori artikel, nanti akan dibawa pada artikel.php. Dan kemudian, pada artikel ini, itu ada berisi beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika akan bertravelling. Nah, di sini ada read more. Read more di sini dipengaruhi oleh href. Nah, ketika di klik, kemudian akan muncul artikel 1, akan dibawa pada artikel 1.php. Di sini terdapat hal-hal yang diperhatikan, hal-hal yang perlu Anda perhatikan ketika travelling. Kemudian pada bagian bawah terdapat search travel detik. Itu berisi web yang lebih lengkap, yaitu 50 tips travelling paling penting yang dapat Anda buka. Kemudian lanjut pada sponsor. Nah, di kategori sponsor ini, terdapat beberapa sponsor yang dapat digunakan untuk mencari dan memesan hotel atau penginapan ataupun membeli barang-barang yang mungkin akan kalian butuhkan saat berwisata dan dapat dipesan secara online. Di sini terdapat beberapa sponsor yang tersedia, seperti BliBli.com, Tokopedia, Traveloka, Trivago, ReportVisor, dan Mr. Aladin. Sekian presentasi dari saya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang web wisata. Maaf bila ada salah-salah kata atau yang kurang jelas. Saya akhiri mewakili teman-teman dari kelompok web wisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.